bener-bener halo halo siang Bang halo siang gimana Bang? ganggu enggak? gimana? sampai aja sih masih ada waktu 1 jam lagi buat drill emang-emang lagi duty ya hari ini? ada sih kerjaan cuman enggak spesifik kerjaan buat yang service buat tamu karena enggak ada tamu cuman ada beberapa pekerjaan yang memang buat kedepannya gitu buat hand over dan segala macem lagi di kamar emang Bang? cabin? iya di kamar iya di cabin mau liat? liat-liat targa tejukin dulu bentar ya iya ini cabin gua cabin guest ya Bang? cabin tamu ya Bang soalnya kan enggak ada tamu jadi kita ada di cabin tamu keren-keren ya samalah kayak di hotel-hotel kayak di hotel biasa gitu kayak di hotel bintang 4-5 jadi enggak enggak terlalu beda wah asisten-asisten manajernya ya mantap lah Bang bisa di pertahankan masih ini iya bolehlah nanti iya bersyukur Bang belajar-belajar sama Bang iya silahkan kalau misalkan saya bisa bisa bantu kenapa enggak? siap itu tujuan juga kayak itu hanya buat bantu teman-teman yang mau yang mau kerja lah istilahnya iya iya bener mungkin perusannya udah ini udah sebagian yang dipulangin sebagian masih stay karena emang lockdown dimana-mana jadi enggak ada pener banget bahkan sempet kita kemarin di kamar iya kru udah siap-siap mau pulang tapi ditolak pada saat gendok pada saat konggelamu ditolak sama korridaya jadinya habis siap pulang semuanya tapi ini ada informasi ini terupdate bahwa kita tetap bakal pulang jadi sebisa mungkin company bekerja khas gitu untuk mendapatkan permangan sampai kita selamat sampai negara tujuan gitu karena memang beberapa negara sudah di lockdown iya iya bang jadi spekulasi sih kalau sekarang gak bisa spekulasi tapi ada kemungkinan besar kecepatnya mau dipulangkan ya gitu lah cuma dapat kompensasi kalau misalkan kontrak yang panjang kontrak yang masih panjang kontraknya ya itu ada kompensasi berapa bulan gaji tiga bulan gaji kalau gak salah tiga bulan gaji 60 hari 90 hari itu tetap dibayar kalau di perusahaan saya ada juga perusahaan yang lain denger mendapat sebulan gaji karena beda perusahaan beda kebijakan iya bener bang gitu tapi kalau memang kontraknya udah selesai ya gak dapat apa-apa namanya juga kontraknya selesai oh iya iya mereka bertanggung jawab batas kru member yang memang masih berlanjut kontraknya kayak gitu kalau dihitung-hitung kerugian kapal pesan ini kerugiannya besar banget besar banget ya triliunan loh wow iyalah orang kapal pesan di seluruh dunia gak ada yang jalan bahkan masih ada beberapa kapal yang masih ada tamunya karena mereka belum bisa dipulangkan gitu kalau misalkan dari Amerika lagi ke suatu Amerika atau beberapa negara yang perjalanannya jauh pada saat COVID-19 ini mencuat besar besar terus beberapa kapal pesan perusahaan yang memang udah pause udah pause udah men-stop operasional terus mereka lagi di perjalanan lagi kerus gak bisa balik itu pas kita mereka mau dibalikin kenegannya masih perjalanan iya 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 sekarang udah lockdown gak susah lagi gitu susah banget ya sekarang bang jadi sih beberapa tepat berapa kapal banyak yang positif positif COVID-19 yang kumember kan ada yang eee ya dari tamu sih awalnya bukan dari kumember kumember kan karena kerja disini dari luar yang kelihatannya si sehat dan ke kapal bawa virus gitu banyak perusahaan yang kayak gitu banyak yang masuk ke berita juga iya bener bang sekarang masih berlayar kemarin di port berapa hari sih keter sepuluh hari di sini itu pun kita gak bisa keluar kayak self isolated jadi karantina mandirilah kita gak boleh keluar kapal gak boleh masukin orang kapal kayak gitu ada yang pulang gak ada yang datang gak ada yang masuk datang kapal gak ada yang keluar kapal jadi kita setelah kapal di port gitu nah setelah itu kita berlayar lagi ke Wingsland cuma di seputar di pinggirannya di pinggirannya di pinggirannya di pinggirannya di pinggirannya balik-balik gitu nanti sampai nanti 14 hari sampai nanti tanggal 15 sampai balik lagi ke sini nah itu rencananya tanggal 15 itu sebagian grup pemulang dan sebagian kerumah sispe mereka bekerja untuk company gitu company bekerja untuk mencari solusi flight buat crew members karena kan kita flightnya gratis juga kan dari perusahaan mau datang pergi mereka bekerja kerasa untuk hal itu ada beberapa negara yang beberapa crew member yang nationalitynya bisa kerjasama kalau misal epic jino orang pimpin sekarang dia kan komunitasnya kan di kapal mereka bekerja untuk coba menghubungi kerutan besar dari negara masing-masing nanti mereka bisa charter pesawat oh charter pesawat banyak rencananya seperti itu mereka ini sedang negosiasi lah dengan pihak embassy dan pihak embassy dari negara masing-masing india kalau indonesia papernya disini gak sebanyak negara mereka jadi indonesia masih terlah jadi bang bang budi ini bakal dipulangin juga ya bang rencananya iya iya masih terakhir itu kita bakal pulang sebenarnya kontraksi selesai karena kita belum ada ke pasien pulang dan segala macam mungkin karena company itu bekerja keras untuk mencari solusi dan keputusannya saya di ekstern sampai tanggal 15 dan kepentingan besar kita belum lakukan tanggal 15 lagi dan semua kru yang bisa dipulangkan yang pulang dan semua kru yang bisa tinggal tinggal karena emang walau bagaimanapun kita gak bisa memulangkan 100% kru member tetap harus ada yang di maintenance jadi sekitar 20% orang harus stay di kapal untuk maintenance selamat jalan kalau saya sendiri sih saya masuk ke orang yang pulang kita lebih butuhin lagi di sini gitu ya bang gitu bagi pula kontrak baik kontrak yang selesai ditambahin 10 hari yang lumayan 10 hari juga masih dibayar iya 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 semoga cepat ini bang cepat membaiklah keadaan semoga lah karena emang gimana kemungkinan besar kalau sendiri nih saya sendiri kan asisten foto manager cuma satu orang di kapal iya satu orang posisi buat saya ini nggak 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 ada posisi lain maksudnya nggak ada cadangan gitu lah nggak kayak nggak supervisor akomodasi supervisor kayak di dining karena itu kan depatan besar kalau saya sih depan-teman portal kan depatan kecil itu jadi orang-orangnya seperti itu bang jadi bang gimana sekarang ininya YouTube nya bang udah ini udah monet saya nggak nggak komunitasnya udah 3-4 bulan yang lalu ya 4-5 bulan sebelum ke sini deh sebelum ke join di kapal ini 6 bulan yang lalu saya komunitasnya cuman masalahnya saya nggak nggak upload nggak bisa update nggak bisa terurus lah kondisi pertama yang lebih ke internet karena internet disini terbatas jadi cuma bisa buat komunikasi buat di rumah aja ya sama WhatsApp, callingan Facebook, Instagram kalau buat YouTube sangat mantas gitu kalau misalkan kita pakai buat YouTube nanti duit habis buat internet doang iiii gitu jadi nggak keurus bang ya kadapun memang kalau misalkan sempet iya nggak keurus itu pun kalau misalkan sempet di beberapa kali upload 2 3-4 kali selama di sini upload selama 6 bulan ini cuma 3-4 kali lah berapa lagi itu pun pakai internet keluar pas pada saat keluar kita kan nggak bisa selalu keluar itu bisa keluar cuma kita harus usah cari internet yang lebih kencang karena kita nggak tahu lokasi kemarin posisinya di South Africa di Afrika Selatan kerja lagi keluar shoot video di luar buat company nah gitu jadi terbatas lah selangkan aku di OST kita juga karena saya baru step up iya 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 baru naik di batas manajer 3 bulan yang lalu jadi pekerjaan nggak disibuk iya harus 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 facting dan nah gitu hebat hebat juga ya bang bisa sampai ke asisten manajer bang tau kan maksudnya saya dari apa pekerjaannya tau bang dari galing loh dari cleaner jadi ini bukan bukan saya semata-mata langsung dapat short instant gitu enggak lah semuanya itu butuh kerja keras bener-bener ya 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 ya